Om Swastiastu, Om Abhinamastu, Namo Siddam, selamat datang di kanal Sundi Suluh Dunia Hindu dalam episode Jejak Pasupata Kutai bagian pertama tentang nama kerajaan Kutai. Menurut Miss, asal usul Kutai dari kata Tupai, Petai, Pantai, dan Kumpai yang baru ada sekitar abad ke-14. Sedangkan Sutun menyatakan istilah Kutai telah ada sebelum abad ke-4 atau sebelum berdirinya kerajaan Martapura di Muarakaman. Manakah dari keduanya ini yang lebih mendekati kebenaran? Tentang istilah Kutai, sebelum terberentuknya Kutai, terdapat lima kelompok masyarakat yang disebut dengan Puak yang terdiri dari Puak Pantun yang mendiami daerah sekitar Muara Ancalong dan Muarakaman, Puak Punang yang mendiami daerah sekitar Muara Muntai dan Kota Bangun, Puak Pahu yang mendiami daerah sekitar Muara Pahu, Puak Tulur Dijangkat yang mendiami daerah sekitar Barong Tongkok dan Melak, dan Puak Melani yang mendiami daerah sekitar Kutai Lama dan Tarong. Bersatunya empat Puak, kemudian menjadi Kutai. Puak Pantun, Puak Punang, Puak Pahu, dan Puak Melani tumbuh dan berkembang menjadi suku Kutai yang mempunyai bahasa yang sama dengan dialek yang berbeda-beda untuk masing-masing Puak itu. Jadi dengan demikian, menurut Sutun, suku Kutai adalah suku asli dari daerah ini. Berdasarkan pendekatan bahasa yang berkembang dengan penyebaran Hindu dari India Selatan, diketahui bahwa istilah Kutai memiliki kesamaan arti dengan Kota dalam bahasa Kanada, yaitu turunan dari bahasa Sansekerta di India Selatan, karena pertemuannya dengan bahasa Rumpun Dravida. Kota yang berarti benteng memiliki kesamaan arti dengan Pura, sehingga hal ini sejalan dengan nama kerajaan yaitu Martapura. Kelemahan pandangan Nis adalah, di mana menurut Nis, asal-usul Kutai dari kata Tupai, Petai, Pantai, dan Kumpai memiliki kelemahan karena dalam kenyataannya masyarakat adat yang menjadi penguguh atau penjawat purus adalah orang-orang Kutai. Jika istilah Kutai bermuncul sejak kolonisasi Jawa pada abad ke-14 di Muara Sungai Mahakam, maka yang menjadi pertanyaan, suku apakah yang ada sebelum Kutai, dan mengapa mereka baru berubah nama sukunya setelah abad ke-14? Pada abad ke-5 sampai dengan ke-4 Masehi, diketahui bahwa sebelum jauh sebelum itu suku-suku Kutai yang terdiri dari Puak Pantun, Puak Punang, Puak Pahu, dan Puak Melani kemudian bersatu membentuk kerajaan Martapura yang artinya kota kehidupan. Kemudian sampai dengan pada abad ke-14 berdirilah kerajaan Kutai Kartanegara di hilir Sungai Mahakam. Dan pada abad ke-17, Kutai Kartanegara menginvasi Martapura dan mempersatukan kedua kerajaan ini, sehingga menjadi Kutai Kartanegara Ing Martapura. Dan pada abad ke-20, inilah yang kemudian menjadi kekabupaten daerah tingkat 2 Kutai. Pada abad ke-14, Kutai Kartanegara di hilir Mahakam dari Dinasti Aji Bataragung Dewa Sakti. Kemudian pada abad ke-17, melakukan invasi pada masa Pangeran Sinum Panjimedapa, yaitu dengan melakukan perluasan ke wilayah Martapura di Muarakaman. Akibat dari invasi ini, kerajaan Muarakaman mengalami kekalahan, sehingga kerajaan dipersatukan pada masa Sinum Panjimedapa dan menambahkan gelar di belakangnya dengan Ing Martapura. Sehingga nama beliau menjadi Sinum Panjimedapa Ing Martapura. Ini juga menandai bersatunya dua kerajaan, yaitu Kerajaan Kutai Kartanegara dan Kerajaan Martapura di Muarakaman, menjadi Kutai Kartanegara Ing Martapura. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa istilah Kutai telah ada sebelum abad ke-4 atau sebelum berdirinya Kerajaan Martapura di Muarakaman, yang dipelopori oleh empat puak, yaitu Puak Pantun, Puak Punang, Puak Pahu, dan Puak Melani. Dalam rumpun bahasa Kanada, kata Kutai sejalan dengan kota yang berarti benteng sesuai dengan nama Pura atau sesuai dengan nama Martapura. Dalam episode berikutnya akan dibahas pula agama Hindu apakah yang berkembang di Kutai. Saksikan terus jejak Pasu Patak Kutai.